Ini juga merupakan kisah ajaib yang pernah terjadi pada masa salaf. Bisa mendatangkan uang secara ajaib. Kisah ini disebutkan oleh Khatib al-Bakdadi. Abu Bakar al-Zakok berkata, Abu Sha'id al-Kharaj pernah bercerita kepadaku. Ketika berada di Mekah, aku memiliki seorang teman yang wira. Selama tiga hari, kami menginap tanpa memakan sesuatu pun. Sementara itu di hadapan kami, ada seorang fakir yang membawa mangkuk dan teko yang ditutupi dengan sepotong daun rami. Setiap aku melihatnya, ia memakan roti. Aku kemudian berkata kepada diriku, Demi Allah, akan aku katakan kepada orang ini bahwa pada malam ini kami berada dalam penjamuanmu. Aku pun mengatakan apa yang terbersih dalam hatiku. Lalu ia menjawab, Ya, sebuah kehormatan. Ketika tiba waktu makan malam, aku memperhatikannya. Namun aku tidak melihat apa-apa bersamanya. Setelah itu, Ia mengusap tangannya di atas sebuah tiang. Lalu, tiba-tiba, Ada sesuatu yang menempel di atas tangannya. Lalu ia menyerahkannya kepadaku. Ternyata, Itu adalah uang dirham Yang tidak seperti uang dirham pada umumnya. Kami kemudian membeli roti dan lau. Setelah berlalu beberapa saat, aku datang dan mengucapkan salam kepadanya. Aku katakan kepadanya, Pada malam itu, aku senantiasa memperhatikanmu. Dan sekarang, aku ingin tahu dengan apakah kamu bisa sampai seperti itu, mendatangkan uang dirham. Jika itu bisa dilakukan dengan satu amalan tertentu, Maka beritahukanlah aku. Ia kemudian menjawab, Wahai Abu Sa'id, Hanya satu kata saja. Aku pun bertanya, Apa itu? Ia menjawab, Kamu keluarkan kedudukan makhluk dari hatimu. Miscaya kamu sampai kepada kebutuhanmu.